Pemirsa Rumah Sakit Darmais adalah salah satu fasilitas publik yang terdampak serangan cyber ransomware WannaCry. Pendaftaran pasien di Rumah Sakit Darmais dilakukan secara manual. Dan bagaimana pelayanan Rumah Sakit Darmais? Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kezia, Netanya, dan juru kamera Dwi Nanto langsung dari lokasi. Ya, Kezia, bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Darmais? Apakah hari ini sudah terbebas dari serangan virus WannaCry? Ya, Dora, hari ini memang di Rumah Sakit Darmais masih dilakukan sistem pelayanan secara manual. Jadi, dari Rumah Sakit Darmais sendiri masih mematikan sistem jaringan yang terhubung dengan internet. Pasalnya, ada beberapa jaringan yang diindikasi ini masih bisa terserang oleh virus WannaCry tersebut. Seperti diantaranya adalah sistem farmasi, kemudian juga sistem registrasi di Rumah Sakit ini masih berlangsung secara manual sampai dengan saat ini. Memang dari hari Sabtu, dini hari lalu, ini dari pihak Rumah Sakit Darmais menyatakan bahwa ada sekitar 60 komputer yang diindikasi terserang virus yang saat ini menjadi tren, yaitu virus WannaCry. Karena memang dari sistem registrasi dan sistem farmasi ini merupakan sistem yang harus standby selama 24 jam, sehingga waktu hari Sabtu lalu ini terserang atau terindikasi oleh virus WannaCry. Dan dari Rumah Sakit tadi kami sempat menanyakan bahwa memang kemarin malam sistem jaringan yang terhubung dengan internet ini sudah dinyalakan, sudah diuji coba untuk dinyalakan. Tetapi tadi pagi sekitar pukul 8, karena dari pihak IT mendeteksi adanya gangguan kembali, sehingga dari pihak Rumah Sakit memutuskan untuk kembali memutus jaringan agar lebih aman. Sampai nanti IT benar-benar bisa meyakinkan bahwa jaringan internet ataupun dari komputer-komputer yang ada sudah aman dan terbebas secara full dari adanya virus WannaCry tersebut. Namun meskipun dengan sistem manual ini pelayanan di Rumah Sakit Darmais ini memang sedikit terhambat karena waktu yang dibutuhkan untuk bekerja sedikit lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan sistem komputerisasi jaringan. Tetapi dari pihak Rumah Sakit Darmais menyatakan bahwa gangguan tersebut tidak berdampak terlalu signifikan karena pelayanan di Rumah Sakit ini masih dapat berjalan dengan normal meskipun agak sedikit lebih lambat dibandingkan hari-hari biasa dengan sistem komputerisasi jaringan internet. Dan seperti yang terlihat mungkin di belakang saya juga bahwa penumpukan pasien hari ini tidak terlalu signifikan dibandingkan kemarin. Memang kemarin karena merupakan hari pertama atau hari kerja pertama sehingga pasien masih banyak yang belum mengetahui adanya virus WannaCry di Rumah Sakit Darmais. Namun hari ini karena memang sudah ada sepanduk-sepanduk yang menyatakan adanya gangguan sehingga dari pasien pun sudah lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan waktunya sedikit lebih lama. Dan dari pihak registrasi pun sudah lebih tanggap dalam menerima pasien dan memprosesnya melalui sistem antrian yang manual. Dora, Kezia adakah langkah yang diambil oleh pihak Rumah Sakit Darmais untuk mencegah diserangnya kembali oleh si berserupat seperti yang terjadi sebelumnya? Ya Dora, memang dari pihak Rumah Sakit sendiri untuk mencegah adanya penyerangan kembali dari virus WannaCry ini saat ini sedang mematikan sistem komputer yang terhubung dengan jaringan. Karena ini harus ada pemastian lebih lanjut dari pihak IT bahwa sistem komputer dan jaringan di Rumah Sakit Darmais ini sudah bersih secara 100%. Selain itu juga dari pihak Rumah Sakit akan melakukan perbaikan seperti dengan perbaikan sistem keamanan atau antivirus secara berkala sehingga nantinya lebih kebal terhadap virus-virus yang semacam itu. Selain itu juga dari pihak Rumah Sakit memang sudah dilakukan sejak semula yaitu backup dari seluruh data khususnya data-data pasien. Hal ini juga yang menyebabkan dari pihak Rumah Sakit meyakini bahwa tidak ada dampak langsung terhadap data-data pasien karena memang secara berkala pihak Rumah Sakit sebelumnya pun sudah melakukan backup data pasien.